Halo guys, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja Ketemu lagi dengan saya, Arisal Firman Syah Kali ini di playlist Nobar, nongkrong bareng Rizal Nah, kali ini saya lagi pengen Menunjukkan foto-foto jadul saya Terutama saat saya bekerja di sebuah stasiun radio Nah, jadi saya sempat bekerja di stasiun radio Menjadi penyiar, itu di beberapa radio guys Mulai awalnya di radio Kalau SMP sih, zaman saya masih SMP Saya bikin radio amatir sendiri di rumah pernah Namanya Kalimax FM Kemudian ada di Radio Sunan Giri FM Waktu saya ke sekolah di STM ya Terus setelah itu Radio Smeamu FM Radio di Kepanjen Radio punya sekolah juga, radio amatir Lalu Radio Makubu FM Radio VIP dulu sih kayaknya VIP FM dulu mungkin ya Terus Radio Makubu FM Jadi, sempat berpindah-pindah stasiun radio Untuk menambah pengalaman saya di bidang broadcasting Dan waktu itu Ya, cara kita Cara ngobrol Cara Apa ya Komunikasi di depan mic Gitu ya Di audience Itu Belajarnya dari situ Ya, hingga sekarang Saya sekarang Siarannya di Youtube Bikin channel Youtube Dan Ini Channel yang Anda lihat kali ini Yang Sudah Berkembang dan Kita gunakan untuk Saya gunakan untuk siaran Ya, siaran yang berbentuk lain ya Nah, langsung aja Guys Ini dia Sudah saya posting sih di Sudah saya posting sih di Blog saya Arisalfirup.blogspot.com Nah, ini dia Nih Jadi, saya posting Foto-foto jadul saat Siaran di 88,7 Radio Makubu FM Malang Nah Coba saya baca ya Menelusuri data-data di komputer Kali ini saya menemukan Foto-foto jaman dulu Saat saya siaran di Radio Makubu FM 88,7 MHz Kota Malang Foto yang cukup membangkitkan Kenangan saya Yang kala itu Menjadi bagian dari Fresh Team 2009 Radio Makubu FM Ada yang tahu Saya yang mana Yang jelas Gaya fotonya yang masih Memalukan Ini saya guys Oke Ini foto-foto yang lain Oke Ada Mas Yugi juga Ini ada saya Ada saya bareng Justin juga Nah, segera mengingatkan Radio Makubu FM Kala itu berlambat Di Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang Tepatnya di lantai 2 Sebuah soalayan Yang bernama Indogrosir Aneka Usaha Ini menjadi Indomaret Jalan Soekarno-Hatta Malang Radio dengan nama perusahaan PT Radio Klarita Makubu Utama ini Termasuk radio Video yang digandrungi Sama anak-anak muda Waktu itu sih Karena format siarannya Yang full lagu-lagu pop Indonesia dan Barat Serta gaya komunikasinya Yang akrab Sekali di telinga Di telinga generasi muda Waktu itu Oke Sekian pastikan saya ini Lumayan kangen Sama kawan-kawan lama Radio Makubu FM Sayangnya kini Sudah lost contact Ayo Yang merasa kawan-kawan Yang fotonya ada di atas Bisa jalin komunikasi Dengan saya Saya ada di WA 085 1096 9001 Nah Jadi saya sudah Umumkan nih Di Di Blog saya Yang tadi itu Arizal Firup.blogsport.com Buat kawan-kawan Yang pengen jalin Komunikasi lagi Teman-teman di Radio Makubu Bisa kontak saya Lupa saya Nama-namanya sebagian Ada yang inget Ada yang belum Ada yang lupa Karena waktu itu Siarannya masih Sebentar sih saya Jadi Di price team itu Waktu itu Kalau gak salah Cuman hitungan bulan Gali ya Gak sampai setahun Kayaknya Kalau gak salah sih Atau sempat setahun Juga saya gak tau Pokoknya singkat banget Waktu itu Karena Saya sibuk kuliah juga Waktu itu Meskipun kuliahnya Juga gak lulus Kuliah di UM Waktu itu Jadi Kuliah di UM Istirahat Atau apa Pas waktu Pengen siaran Siaran Di Di Radio Makubu FM Kota Malang Jadi sempat Jadi Anak kota sih Meskipun Memang Kelahiran dari Malang Coret Alias Malang Kabupaten Memang Memang bukan Anak kota Anak desa Ini saya Malang Kabupaten Jadi Ya Waktu itu Sempat siarannya Ada kritikan Kritikan Wah Anu nih Rizal Medok Medok ya Ya gimana lagi Karena memang Sudah dari Sononya ya Guys Siaran saya Juga seperti ini Oke Guys Saya munculin lagi Foto-fotonya ya Kali ini Langsung dari Windows saja Dari Apa Dari komputer Nah Ini Ini Foto Saya Di samping Foto siapa Ini ya Lupa Temen saya Ini Ardian Yang mana ya Ada yang namanya Ardian Kalau gak salah Mirip dengan Nama anak saya Tau Gak tau yang mana Lupa saya Ya Terus kemudian Ada Ini temen saya juga Eh logo Bentar Dari awal Ini ya Oh ini yang tadi Ini yang resolusi kecil ya Ini juga Ini foto temen-temen saya Saya ingat ini Mega namanya Mega Yang lain Lupa Lupa Namanya siapa Ya Lupa 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 Lagi Sya Lagi Namanya Nah Ini Jadi Nah ini dia Ini mega lagi ada di depan Indo Indogrosir Anika usaha Anika usaha yang saya bilang tadi Pusat belanja Ini sekarang jadi Indomaret Indomaret Soekarno-Hatta Kalau gak salah Nah ini Radio Makobu ada di atas FM 88,7 Jadi Saya siaran di atas ini Ini jalannya lewat sebelah kiri Jalan Indogrosir situ Gitu Gitu Nih foto Foto Jadis Jadis Dari Radio Makobu Iya Ini Ini Rika nih Yang ini Namanya Rika Rika Widya Masih sering kesini sih Masih kontak juga Yang lain udah gak Ini foto saya Siaran Ya Aduh Kurus banget ya Waktu itu saya ya Kurus banget Ini masih pake komputer Jaman dulu guys Masih pake monitor tabung Kalau gak salah Windows 98 ya Windows 98 Pada Windows 95 Gitu loh Terus kemudian Beralih ke Windows XP Kalau gak salah Waktu itu Masih baru-barunya Windows XP Belum ada Windows 7 ya Windows XP Terus kemudian Setelah Windows XP Siarannya pake Software namanya Jazzler Sama Raduga Sama satu lagi Pake Sam Broadcast Sam Broadcaster Ini komputernya nih guys Komputer buat perang Dibuka Biar Mungkin Biar dingin ya Padahal juga Ya gak tau Tapi ruangannya Ruang anak AC kok ini Jadi jarang debu juga Nah ini Mas Yugi Ini Mas Yugi Orang produksi Yang Ngajarin saya Tentang produksi juga Tentang Apa namanya Bikin jingle Ya Belajar-belajar Dari Mas Yugi juga Meskipun Sebagian juga Sudah belajar sendiri Cuman Mas Yugi Lebih mempertebal lagi Kalian saya diproduksi Saya diajarin Pake peralatan produksi Ini ada tip recorder Trader juga Pake tip Kaset tip Terus dimasukkan ke Apa namanya Ke komputer Wah Seneng banget Waktu itu guys Ini kawan-kawan saya Gak tau lagi Ngapain nih Ini Misi mega Sama siapa nih ya Ini orang-orang ini juga Management ini Orang management Oke Oke guys Oke guys Itu Iya Ini saya siaran lagi Bentar ya Nggak dia Ini ada putra saya Guys Ini saya juga lagi Di Radio Makobu FM Lagi Waduh gaya-gayanya Gaya-gaya metesek ya Kalau jaman Kalau bahasa Saya Memalukan nih Kalau lihat foto-foto Lama saya tuh Gayanya Memalukan Sendakep Gini Aduh Aduh Udah pengen Nonjok aja Ya FM 88,7 Makobu Seneng banget nih Saya bisa siaran disini Oke Radio gaul banget Ini foto saya Bareng Justine Justine tuh Penyiar senior Sekarang udah jadi Penyiar juga Di Jakarta Kalau nggak salah Jakarta apa Bandung ya Nggak tau Di luar kota Di luar kota Oke Ya Oke Guys Itu aja Ini gimana cara keluarnya Ini Skip Ya Jadi itu cerita-terita saya Waktu Apa namanya Menjadi penyiar radio Di Radio Makobu Kalau kalian pengen Tau Kalau kalian Pengen tau Ini apa namanya Jingle Radio Makobu Terus kemudian Saya siaran juga Di youtube Sekarang saya siaran Di youtube guys Jadi Cuman di channel youtube Namanya Radio Jadi caranya Jadi caranya Seperti ini Saya tunjukin lagi Ya Saya tunjukin lagi Bentar Jadi Buka youtube anda Ketik At Radio Ku At Radio Ku Nah Radio Ku Nah Ini di atas Sendiri At Radio Ku ya Yang gambarnya Kumpo Radio Kumpo Nah Disini Saya sudah upload Jingle-jingle Radio Radio Kepanjen FM Radio yang sempat saya dirikan Lupa saya Tadi gak saya sebutin Padahal ini radio Yang paling Yang paling Fenomenal Dalam hidup saya Radio yang saya dirikan Di Tahun 2011 Sampai 2016 Nah Ini Radio Kepanjen FM Terus dibawahnya Ada Radio Makobu Nah ini Jingle-jingle Radio Makobu Ada disini guys Kemudian Ini ada playlist Yang saya Yang saya buat Jadi kalau kalian Pengen dengerin Pengen mengenang Ini Tinggal klik Playlist ini aja Nanti ada lagu-lagu Lagu-lagu jaman itu Terus Ada jingle-jingle Radio dari Makobu Termasuk yang ini Playlist Ada jinglenya Ada media Radio Kepanjen FM Ada siaran Disini saya juga siaran Di Radio Kepanjen FM Jadi kalau Kalian klik Nah Disini akan ada Suara saya Nanti siaran disini Nah ini Ini suara saya siaran Suara siaran Playlist Saya pakai playlist Wah ada iklannya guys Oke Kalau kalian Bikin penasaran Dengerin Jingle-nya Makobu FM Nih Saya buterin ya Oh aduh Ada Iklan Ada iklan Mande.com Wah Gak apa-apa wis Ya Karena memang Ini saya Gak pakai Penyeklip iklan Oke Kalau kalian Pengen dengerin Jingle-jingle Radio Makobu Saya puterin Bentar Nih Dia Jingle-nya Ini dia Fresh Channel Radio Makobu My love Radio Makobu Ini ada banyak guys Jingle-nya guys Jingle-nya ada banyak Kalau kita puter semua Lama nih ya Tapi yang jelas Inilah Jingle-jingle Yang dibuat Mas Yugi Keren-keren ya Jingle yang dibuat Mas Yugi Ini keren banget This is Makobu Radio Makobu FM Number 1 Radio In Malang City 88.7 Makobu FM Number 1 Radio 88.7 Number 1 Radio In Malang City Makobu FM Oke guys Cukup ya Kayaknya ya Jingle-jingle dari Makobu Sudah saya puterin Ya sekali lagi Ini Makobu Radio Makobu Radio 88.7 Makobu FM In Malang City Number 1 Radio Malang City Number 1 Radio In Malang City Keren nih Mas Yugi Bikin-bikin Jingle-nya Oke Sudah Thank you guys Buat yang udah Nonton acara Nobar Nongkrong bareng Rizal kali ini Bersama saya Rizal Firman Shah Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Untuk nonton Siaran saya Di Youtube At Radio Subscribe Di channel Youtube At Radio Dan subscribe Di channel Youtube Saya Arisal Firman Terima kasih Terima kasih Semuanya Bye 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 Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.